Angin kemana-mana. Ih, sudah lagi rapat ini. Setiap ada personil atau rekan seperjuangan yang gugur akibat diserang KKB, selain darah seperti mendidih, saya tak habis pikir. Kenapa hal seperti itu selalu saja terjadi dalam beberapa kesempatan, baik saat bertemu dengan rekan-rekan maupun melalui media sosial. Saya selalu menekankan sangat perlunya kewaspadaan, termasuk untuk tidak mudah percaya dengan tingkah laku orang yang tidak dikenal, terutama yang terindikasi merupakan simpatisan KKB. Sama halnya yang terjadi dengan rekan juang, almarhum Sertu Marinir Munandar pada minggu 17 Maret yang lalu. Sesuai keterangan Kepala Penerangan Kogap Wilayah III, Kolonel CZ Inyoman Suryastawa, sebelum penembakan Sertu Munandar, terlebih dahulu dijebak orang yang diduga merupakan anggota KKB atau simpatisannya, sebelum penembakan Sertu Munandar dan Serka Salim mendapat suatu informasi dari seorang informan. Beberapa saat kemudian, mereka meluncur ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Namun, setelah tiba di lokasi, terjadi penembakan dari jarak dekat hingga Sertu Munandar gugur. Serka Salim melakukan perlawanan, namun karena situasi yang terjebak, Serka Salim kewalahan. Beruntung, ia diselamatkan oleh tokoh agama beserta warga setempat. Modus yang hampir sama juga pernah saya alami satu pekan setelah penugasan saya di suatu tempat. Dua orang laki-laki dewasa yang baru beberapa hari akrab dengan saya, tanpa saya minta, mengajukan diri sebagai informan. Mereka berdua mengaku masih saudara sepupu, sambil tersenyum seolah bahagia sekali. Saya mengucapkan terima kasih dan menerima mereka sebagai informan. Keesokan harinya, saya memberikan dua buah handphone bekas yang sudah saya program di bawah pantauan saya kepada kedua orang informan baru. Hari berikutnya, semua pergerakan mereka saya pantau melalui handphone saya. Salah satu dari mereka, sebut saja namanya si A, selalu berada di sekitar pos penjagaan kami. Sementara si B kelihatannya sering berada di luar jangkauan sinyal. Bahkan hampir tidak pernah bisa terpantau. Dalam satu pekan berikutnya, sama sekali tidak ada informasi yang berarti dari kedua informan tersebut. Ini sesuai dugaan saya sebelumnya dari catatan berkas atau dokumen yang dibuat satuan yang kami gantikan. Saya tahu siapa mereka sebenarnya. Beberapa hari berikutnya, tiba-tiba sekitar pukul 11 malam, informan B menghubungi saya. Ia meminta kami untuk membantu warga yang sedang kritis karena sakit malaria di satu perkampungan, kira-kira 6 km dari posisi pos penjagaan kami. Saya memeriksa tracking Google Map, ternyata posisi dia menghubungi saya berada 2 km sebelum perkampungan. Saya tersenyum, lalu kembali menghubunginya dan memberi tahu bahwa saya akan datang segera. Saya menyiapkan obat-obatan untuk penyakit malaria. Saya menghubungi informan A yang selalu berkeliaran di sekitar pos penjagaan dan memintanya untuk datang ke pos penjagaan. Saya memintanya untuk mengantar obat-obatan ke satu perkampungan. Karena jarak yang cukup jauh, saya meminjamkan sepeda motor operasional pos dan mengenakannya jaket loreng yang sudah sedikit kusam. Kemudian, informan pun berangkat menuju perkampungan sesuai permintaan informan B. Sampai pukul 7 pagi keesokan harinya, informan A tidak juga kembali ke pos penjagaan. Sekitar pukul 9, beberapa warga datang ke pos penjagaan. Mereka melaporkan ada warga yang tewas ditembak KKB di pinggiran perkampungan. Kami pun segera meluncur menuju lokasi. Sebelum berangkat, saya mengirim pesan kepada informan B yang isinya Saya Hantu Rimba. Selamat dan sukses kamu sudah membunuh saudaramu karena mabuk pinang dan semangat juang yang tidak jelas. KKB tidak bisa membedakan yang mana TNI, yang mana sepupu akhirnya terkena jebakan Batman dari TNI Hantu Rimba. Nah guys, bayangkan kalau saya tidak sadar dari awal. Mungkin informan A itu adalah saya, namun kami TNI Hantu Rimba tidak hanya mengandalkan kekuatan, namun juga logika. Terima kasih telah menonton!